Hai untuk kali ini kita akan nyoba itu dengan energi meter kita berikan pada sisi input ataupun pada sisi output yang menuju ke baterai sebuah MPPT misalnya di video saat ini ya jadi dengan source sumber energi Hai misalnya kondisi saat ini ya ini sisi kiri ada word terukur Hai ya buat terukur terus sisi kanan buat terukur keluaran dari MPPT jadi untuk yang sisi kiri ini input yang disini output dengan menggunakan sumber source ini ya satu buah sumber DC ya berdc maksimal ini ya maksimal 30 volt maksimal arus 5 ampere ini terserap oleh MPPT ini ya kondisi seperti ini ya misalnya buat masuk ini ya terus ini buat Hai keluar kayak gitu dia berjalan terus kayak gitu dengan kondisi fluk tuatip naik turun untuk berikutnya kita akan coba merek lainnya ya buat Florian